Hai pertama kali juga saya review merek Tarmak guys lucu ya minyak nikahnya sampai gini penyok gini Hai guys balik lagi dengan saya Mehdi dari toysculture gimana guys kabar kalian semoga kalian selalu ya Oke pada kesempatan kali ini saya akan review mini scale lagi guys Oke mini scale lagi yaitu dari merek Tarmak guys yaitu Tarmak HKS HKS Toyota GR86 jadi udah agak lama ya saya tidak review mini scale jadi ya langsung aja kita review guys ini pertama kali juga saya review merek Tarmak guys nah ini untuk bagian depannya ini sudah kelihatannya siluet mobilnya keren banget di bagian atasnya ada tulisan global 64 di belakangnya ada tulisan Tarmak works dan tulisan satu HKD per car goes to Tarmak for good ya itulah pokoknya di bagian sini ada tulisan nambang HKS di sini ada lanjutan dari gambar mobilnya ya Nah di bagian bawahnya ada tulisan Tarmak work HKS Toyota official license product dan small size big heart Wow keren ya dan di sini juga ada tulisannya juga ada tulisannya scale model 1 banding 64 HKS Toyota GR86 white HKS license product blablabla dan oke langsung aja ya jadi kita buka aja ini si mobilnya ke senggol guys closingnya sudah langsung ke mobilnya oke di sini agak lumayan bagus untuk Tarmak ini ya untuk persimpresen saya dengan boxnya dia rada-rada glossy gitu gini dan agak tebal juga jadi seharusnya tidak mudah lecek atau penyok gitu deh untuk si kotaknya ini oke oke dia bentukan seperti ini ya di dalamnya sudah kosong dia bentukannya kurang lebih seperti mini GT tapi lucu ya ininya mikanya sampai begini ya penyok gini cuma kita cek mobilnya semoga aman di bawahnya sini oke guys ini dia untuk mobilnya jadi ya Toyota GR86 kayaknya pertama kali ya saya review Toyota GR86 ya biasanya kan kebanyakan dari Nissan bisa kita lihat ya di sini untuk bagian depannya di hoodnya disini ada tulisan HKS Hypermax S dan ada emblem Toyotanya tuh kecil di depan dan untuk grillnya dia seperti biasa ada aksen-aksen seperti jaring-jaring seperti itu dan juga di headlampnya juga sudah makeup kualitasnya lumayan bagus ya walau ya kalau kita lihat dari zoom kayak gini seperti kurang presisi dia untuk peletakan si headlampnya cuma kalau lihat dari jauh sih aman ya cakep kok nah untuk di bagian sampingnya sini kita bisa lihat ada aksen-aksen berwarna hitam disini di samping sini ya dan juga ada seperti hitam di sini dan di bagian sini ada sama juga tulisan AKS Hypermax S Advent Suspension System dan yang bagian kecil-kecil nih kelihatan nggak ya itu ada Yokohama ada Brit ada Endes dan apa itu GT kecil banget tulisannya cuma masih kebaca ya dan disini juga ada wow lampau api gitu ya dan disini menarik untuk set mirrornya dia berwarna hitam ya kontras banget dengan warna mobilnya yang berwarna putih seperti ini dan ini aksen tamponnya keren juga dengan ada disini jadi ada garis yang melintang berwarna berwarna emas seperti itu nah senada dengan di set mirrornya tadi untuk spoilernya disini juga berwarna hitam guys dan hitam biasa aja ya cuma glossy gitu aja iya tidak ada aksen-aksen lain kalau kita lihat dari atas disini dari hut sampai ke atapnya sini dia berwarna abu-abu gradasi putih seperti itu disini ada ada chakfin antena dan ya untuk di interiornya polosan aja kelihatannya itu berwarna hitam aja jadi kurang terlalu terlihat untuk detail di dalamnya seperti apa cuma cukup keren lah tuh dibuat dashboardnya ada kursinya juga walaupun warna hitam polos gitu aja oke kita lanjut di sebelah ini sebelah kirinya sama aja sih dengan yang di sebelah kanan tadi detail-detailnya juga sama dan untuk bannya ya tadi belum sempat dibahas nih bannya rolling guys walau disini tidak terlihat ada ya tidak ada ya untuk disk breaknya tidak ada ini ya betul tidak ada disk breaknya nah untuk di bagian belakang kita lihat woy di belakangnya cakep guys jadi di belakang ini dia seperti yang di hut dan di atapnya sini juga ada berwarna abu-abu gradasi putih itu dengan emblem Toyota dan lambang HKS ini tidak salah ada lambang GR nih kecil banget kecil banget cuma detailnya tetap terlihat dan cukup rapi pemasangannya juga tuh di stop lampnya juga cakep ya sudah 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 Mika juga dengan berwarna merah dan berwarna putihnya disitu dan ada emblem emblem atau tampo-tampo tulisan spek L ya spek L kayaknya spek L dan HKS disitu nah disininya juga ada berwarna silver ya untuk knalpotnya dua cakep ya sudah sekian lama baru ini soalnya saya review mobil GR86 ini keren juga rupanya guys jadi ya bisa lah nanti untuk kita cari model-model GR86 yang lainnya oke itu aja guys untuk video kali ini terimakasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton jika kalian suka silahkan di tekan tombol like nya dan juga jangan lupa di share dan jangan lupa di komen untuk videonya dan juga terus bantu channel ini untuk terus berkembang lebih baik lagi dengan cara di subscribe guys oke itu aja terimakasih banyak see you selamat menikmati selamat menikmati